Harga beras terus merangkak naik, seperti di pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur ini. Kenaikan harga di tingkat distributor kini sudah mencapai lebih dari 2.000 rupiah per kilogram. Dalam satu bulan terakhir, harga beras terus merangkak naik. Di pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur saja, harga beras dengan kualitas medium kini dibantrol mulai dari harga 12.000 rupiah atau naik sekitar 2.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya 10.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk harga dengan kualitas premium, kini dibantrol mulai dari harga 13.000 rupiah hingga 14.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya 11.000 rupiah atau naik sekitar 2.000 rupiah hingga 3.000 rupiah per kilogram. Para pedagang mengeluhkan kenaikan harga beras yang terjadi kini, pasalnya mahalnya harga berdampak pada untung yang didapatkan. Ya, otomatis kalau harga tinggi gini ya omset menurun. Ada yang beli di bawah, yang biasanya beli premium ada beralih ke medium, soalnya kan harganya biar terjangkau gitu ya. Tak hanya para penjual yang mengeluhkan mahalnya harga beras, para pembeli juga kebingungan dengan tingginya harga beras. Apalagi terkadang tingginya harga tak sesuai dengan kualitas beras yang didapatkan. Harganya ya lumayan naiknya banyak, jadi kenaikannya ada senipikan banget untuk kita. Masalahnya kan kita harus distribusiin beras ini untuk makan balita, nanti kita kelola dari makanan mentah sampai matang gitu. Nah naik banyak, naik banyak dari berapa minggu yang lalu, nah terus udah naik harganya, harga naik barangnya juga kurang bagus nih. Kalau biasa kan harganya udah maksudnya bagus, barangnya juga bagus gitu. Kalau sekarang udah naik barangnya kurang. Baik pembeli maupun penjual berharap harga beras dapat kembali normal seperti semula, mengingat beras merupakan bahan pokok yang biasa dikonsumsi.